duduk-duduk, gak apa-apa duduk aja sewa taban ada rejil ini rombongannya bukan? samira rombongannya bukan? kita tau berapa sih itu hotelnya di Pancarabadi 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman teman-teman video kali ini saya mau nganter jemaah yang nungguin jemputan tadi disini kesasar jadi sekarang saya mau nganterin ke hotelnya di Ajar simak terus videonya jangan di subscribe ibu nunggu siapa? nunggu kemana? aku lupa jalan pulang lupa jalan pulang dimana hotelnya? mana kalungnya? ini ada disini hotelnya oh ini ini hotel ibu bener disini nunggu nomor piro sama nomor piro hotelnya? hotelnya nomor piro nomor piro 9 ibu jalannya nanjak ya? nanjak gini naik naik tangga maksudnya naik jalannya gini yuk disana hotelnya berarti antar sama siapa? oh udah ada yang nelpon tadi gak punya hape loh gak punya hape terus ibu suruh nunggu disini gimana? nunggu dicari tentu gak kalau tentu gak dicari soalnya gak tau ibu ibu kesasar apa gimana kan gak ada yang tau kalau belum diambil gak boleh kemana-mana jadi mau diantar kesana mau gak? iya tau ayo lurus aja kesini nanti ada hotel itu nanti di depannya lurus aja lurus aja kesana pelan-pelan aja jalannya ya hotelnya pajar abadi 2 saya tau hotelnya ayo kita kesana aja nomornya kayaknya nomor apanya nomor hotelnya nomor hotelnya pajar abadi 2 kamarnya nanti kita cari disana nomornya 9 tau ibu yang penting tau hotelnya dulu ya nanti 9 nanti 9 nanti 9 kamarnya 9 ayo kita jalan aja kesana nanti kalau disana kan ketemu rambungan yang lainnya juga iya iya ini soalnya dicuci juga tuh itunya ayo lurus aja kita kesini temen-temen kita antar ya kasihan kalau jamannya nungguin terus nungguin ada yang jemput ya tapi kalau gak ada yang tau ya kalau kesasar apa enggaknya bagaimana ada yang jemput kan disini bu lurus jarannya lurus aja kesana ya nanti disana baru belok belok kiri ibunya dari mana dari Lampung dari Lampung Masya Allah Lampung ya Masya Allah ibu keharamnya bertiga aja tadi ya ya pulang pulangnya lupa kalau ke masjidnya kalau ke masjidnya apal ya bu kearti jangan pindah-pindah jangan pindah-pindah jangan pindah-pindah jangan ngalih-ngalih tapi kalau nungguin terus disana sampai kapan ibu nanti ketinggalan sarapan tinggalan sarapan tinggalan sarapan udah jam 8 sekarang biasanya jam 8 juga udah diberesin ini udah mau diberesin kan ini jam 9 jangan pindah-pindah baiklah teman-teman kali ini kita ngantar ke Pajar Badia 2 ya karena saya melihat di kalungnya Pajar Badia 2 ibunya sebenarnya nungguin terus ya nungguin ada yang jemput tapi kasihan kalau nungguin terus ibunya karena apa namanya mutawibnya juga mungkin tidak tahu kalau ibunya kesasar karena tidak ada kabar kita ngabarin kan sama mutawibnya sekalian saya mau kesana ke hotel yang dekat Pajar Badia 2 jadi sekalian saya antar ke sana ya saya kali ini tidak banyak nanya-nanya untuk ke Jemaahnya ya kasihan udah sepuh takut kecapean jadi saya melihat situasi perjalanan di Ajiad ini menuju ke Ajiad Jemaah udah jam 8 rame ya perjalanan kenapa bu mana lurus aja ya bu nanti ke sebelah sana kita biar tidak ada mobil ya ini dulu kesini bu kesini nih biar kita tidak itu apa namanya tidak berarah dengan mobil ya kesini nih nah kesini nah kita lurusnya dari sini kita lurusnya dari sini sebelah sini gak ada kendaraan yang lewat ini ini orang Arab semua tempat kesian teman-teman udah sepuh-sepuh teman-teman untuk saat ini ya lagi hari ini banyak banget jemaah yang kesasar dari tadi pagi maksudnya jemaah yang lupa jalan pulang ke hotel itu ya sangat banyak banget dari tadi pagi yang ke Mispalah yang ke Ajatsud yang ke Ajat Musapi Alhamdulillahnya untuk hari ini para jemaah hotelnya sesuai ya dengan yang ada di ID card jadi kanternya lumayan ringan tidak terlalu susah ya mencari hotelnya kenapa capek istirahat dulu kalau capek kakinya sakit iya istirahat dulu kalau capek pelan-pelan aja duduk dulu disana tuh kalau capek ya apalagi disana nanti jalannya naik nanjak awannya bagus banget teman-teman istirahat dulu duduk dulu duduk dulu duduk dulu bu duduk dulu ya pegel apa ya lemper ibu sakit ya duduk dulu duduk ibu duduk di situ duduk pelan-pelan aja ibu gak sama anak kesininya bu sama suami tapi kamarnya sendiri sendiri oh sama suami tapi kamarnya sendiri 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 ya saya dari Banten ibu tetangga ibu dari Lampung Waalaikumsalam ibu dari Lampung saya dari Banten siapa dari Banten ibu siapanya oh ledernya tour ledernya dari Banten Masya Allah jaman jalan lama-lama terasa sakit ya gak terasa oh kayak lemper gitu kalau bahasa saya mau ibu ibu didorong aja pakai Arabia pakai kursi roda gak apa-apa nanti saya cari mana kursi roda nya yang gak ada disini gak apa-apa ini deket gak usah bayar mana kalau ada kursi roda nya gak apa-apa nanti saya nyari gak usah bayar mana ya gak ada tapi nya gak ada teman-teman kursi roda ya mas mad bukan enggak saya mau main-main aja di sini bu nggak ada kursi roda nggak ada yang mau ini coba ini punduk Pajar Badia Itnen duduk-duduk aja jadi temen-temen kita naikin bursi roda ya kasihan ibunya jalannya kita ikutin aja dia nggak mau nyampe ke atas kesana mungkin dibayar ya jadi dia minta apa namanya nggak usah dibayar katanya gratis tetapi kesana aja depan nggak papa daripada punya jalan kakek kasihan masih lumayan ya nah yang dua masih lumayan kuat jalannya hai 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 udah bodi sini aja katanya bu nggak usah bayar ya Oh di hadap unduk Pajar Badia Itnen Hai pagi sama di sini Pak ini rombongannya bukan Samira rombongannya bukan kita tahu berapa sih teman-teman hotelnya di Pajar Badia 2 Pajar Badia 2 ini kan Pajar Badia 2 Pajar Badia 2 iya saya antara kesini kaliannya sesuai yang saya lihat di Pajar Badia 2 ini Pajar Badia 2 ini Pajar Badia 2 ini ya sama-sama ya sampai saya nantar disini baiklah teman-teman di situ juga sudah ada ya sama rombongannya sama rombongannya memang hotelnya disini cuman itu apa namanya ada rombongannya saya tidak bisa nantar ke dalam karena sudah ditangani sama teman-teman rombongannya jadi untuk video ringannya sampai disini saja semoga videonya bermanfaat jangan lupa dukungannya untuk channel teman-teman dengan cara like, comment, dan subscribe saya tidak lupa untuk mendoakan teman-teman semoga teman-teman bisa segera hadir selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati